Mendadak ngetrend di Cina, pegawai profesional berbondong-bondong risan dari pekerjaannya. Aduh, kenapa nih? Ternyata, mereka adalah para pemuda yang rela meninggalkan pekerjaan profesional dan bergensi buat beralih jadi buru kasar. Nah, ternyata ini empat alasannya. Yang pertama, tekanan kerja yang berat dari perusahaan. Contohnya kisah Leon Li, mantan petugas administrasi di perusahaan teknologi terbesar di Cina. Dia stres berat hingga memilih jadi tukang bersih-bersih rumah. Dan kini, dia merasa lebih tenang dan bahagia hidupnya. Kedua, ekonomi di Cina tuh lagi sulit. Perusahaan mulai kehilangan daya tarik karena krisis properti, investasi es yang menurun, dan nilai konsumsi berosot. Menurut data terbaru, ekonomi hanya tumbuh 4,7% di kuartal kedua di 2024. Ini titik terlemah sejak tahun lalu. Ketiga, budaya kerja 996, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu, bikin banyak pekerja capek dan stres. Banyak yang memilih banting stir demi keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, permintaan pekerja kasar melojak dan gajinya pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi menggambarkan bagaimana pekerjaan di Tiongkok yang begitu berat untuk bidang industri berteknologi tinggi. Tentu ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pekerjanya. Dimana ternyata dari informasi yang kita dapatkan dari video tadi mengatakan bahwa mayoritas pekerja muda, generasi Z, itu rame-rame mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebagai pekerja kantoran, pekerja profesional di tempat-tempat yang memiliki teknologi tinggi. Apa sebabnya yang diurahkan tadi adalah pekerjaan yang sungguh memakan waktu dan menghabiskan hidup seseorang. Nah, dari urayan tadi mengatakan bahwa jadwal kerja brutal di Cina yang dikenal sebagai 996 ini disalahkan karena membuat kesempatan kehidupan kerja menjadi mustahil dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Budaya ini bahkan dituding membunuh pekerja di beberapa perusahaan berteknologi terkemuka di Cina. Jadi tidak heran kenapa Cina sampai hari ini mempunyai teknologi yang begitu canggih dengan begitu cepatnya teknologi tersebut, bahkan bisa dikatakan membuat sesuatu mobil itu sehari bisa jadi satu. Sebuah mobil di pabrik itu sehari bisa menjadi satu. Bayangkan. Nah, ternyata dampak negatifnya adalah bahwa para pekerjanya mengalami kemunduran dari segi sosialisasi, kemudian juga dari segi mental dan memburuknya kesehatan para pekerjanya. Dan ini menyebabkan mereka secara kebebasan, terutama untuk para pemikir, artinya mereka bekerja banyak menggunakan otak, itu mengalami kelelahan yang tinggi. Karena bekerja dengan 996 ini, itu artinya adalah mulai bekerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam selama 6 hari. Bayangkan. Ya memang gaji mereka besar, tetapi konsekuensi yang harus ditempuh ataupun yang harus dilakukan adalah hilangnya kehidupan bagi mereka. Nah, bekerja dengan pola 996 ini mendorong atau memaksa karyawan untuk bekerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu adalah hal yang biasa di perusahaan teknologi dan startup di Cina. Wow, sungguh suatu hal yang tingkat persenginya sangat tinggi ya. Karena mereka itu bekerja dengan pikiran kalau sudah di perusahaan berteknologi dan startup. Itu yang digunakan adalah pikiran. Meskipun pratek ini secara teknis dilarang dalam hukum Cina, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan secara informal ataupun formal hal seperti ini, bekerja dengan rumus 996. Menukar hidup dengan uang. Jadi, dengan pola seperti ini mereka harus menukarkan hidup mereka dengan uang. Memang gajinya besar tetapi kehidupan mereka pun terampas. Apakah teman-teman bersedia bekerja di Tiongkok dengan cara seperti ini? Monggo, silahkan berangkat ke Tiongkok, lalu bekerjalah di perusahaan-perusahaan dengan teknologi IT yang tinggi dan juga di startup-startup di Cina. Tentu ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Karena ternyata dari berita atau informasi yang tadi dapatkan, ada beberapa kasus ya, pekerja itu mengalami kelahan yang tingkat tinggi, akhirnya meninggal dunia. Nah, bagi pekerja teknologi muda, jadwal kerja yang padat berarti lebih banyak kelelahan dan lebih sedikit waktu untuk hal-hal dasar seperti tidur, sek, ataupun kehidupan pribadi. Nah, ternyata ini, ya itu tadi ya, menimbulkan suatu hal secara psikologi, kita lebih sehat kalau kita itu capek badan daripada kita capek pikiran. Kalau kita capek pikiran, misal nih ya, ada pekerja di kantor, ternyata pekerjaan itu belum selesai, apa kita pulang ke rumah bisa tidur dengan nyenyak? Ternyata tidak. Apalagi kalau misalkan pekerjaan tersebut harus selesai besok pagi. Ya, di rumah pun kita masih kepikiran, kerja pun, tidur pun ya, tidak bisa dengan nyenyak. Beda dengan orang yang bekerja secara fisik. Artinya apa? Capeknya itu di fisiknya, pikiran sih nggak begitu capek. Mereka bisa tidur dengan nyenyak. Nah, inilah banyak pekerja generasi Z di Cina mengundurkan diri. Mereka lebih memilih bekerja di lingkungan pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga ataupun otot dibandingkan dengan menggunakan pikiran. Karena memang pada faktanya, bekerja dengan pikiran itu memiliki beban yang berbeda dengan bekerja secara fisik. Jadi, lebih happy mereka yang bekerja secara fisik, secara otot, dibandingkan pekerja yang menggunakan pemikiran. Inilah yang menyebabkan mereka berbondong-bondong untuk resign. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih? Teman-teman, adakah yang mau bekerja secara pemikiran lebih banyak daripada dengan fisik? Ternyata di Indonesia justru lebih seimbang antara kehidupan pekerjaan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi bahagialah mereka bekerja yang banyak menggunakan fisik dibandingkan dengan pemikiran. Dan itu juga padi alami ya, sebelumnya. Padi juga bekerja secara pemikiran, itu lebih membuat kita stres, lebih tidak membuat kita bahagia, lebih tidak membuat kita mudah tidur ya. Tapi, ya begitulah namanya pekerjaan. Tapi setelah pekerjaan itu padi tinggalkan, maka pikiran itu akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan sehat secara jasmani dan rohani. Jadi, waktu luang untuk keluarga, waktu luang untuk bersosialisasi, waktu luang untuk menikmati hidup itu akan lebih baik lagi. Karena jelas-jelas ya, kita ini hidup untuk apa? Bukan untuk uang saja. Kita ini hidup adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada apa yang ada di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita beragama tentu, satu faktor yang menyebabkan kita tetap hidup ini adalah karena kita beragama. Kita mempercayai bahwa kita hidup ini hanya sementara di dunia. kehidupan yang langgeng, kehidupan yang abadi itu ada di surga. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini menyadarkan kita bahwa negara-negara yang mempunyai teknologi yang canggih dengan kecepatan teknologi dalam kita nggak bisa hitung ya bagaimana kita kalau melihat kecepatan teknologi di Cina itu ya, kita pasti wow gitu ya. Dengan kendaraan yang model terbaru, kendaraan yang bisa muter 360 derajat tanpa di tempat ya. Kemudian juga kendaraan yang bisa parkir sendiri. Itu semua adalah wow. Tetapi dibalik itu banyak kerugian yang terjadi pada para perilaku dari para pekerjanya yang menyebabkan mereka akhirnya stres berat karena banyak bekerja dengan pikiran itu tadi. Nah, ini yang menjadi faktor penyeimbang di Indonesia bahwa hal seperti itu bisa dilakukan dengan normal. Artinya Indonesia sebenarnya tidak memerlukan kecepatan kerja seperti itu untuk menjadi negara yang paling kuat di dunia. Misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia karena juga banyak investor dari negeri Cina yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Mudah-mudahan pola yang 996 tadi tidak diterapkan di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Tadi tunggu ya. Daripada cukup sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.